Intro Jadi, bagaimana kisah lanjutan Kinanti dan Tuan Muda sampai di episode malam ini, tanggal 15 September 2021? Tenang saja di dalam video ini kami akan mengulas informasi bocoran cerita, terpaksa menikahi Tuan Muda. Seperti yang sudah ditayangkan sebelumnya, Tuan Muda dan Kinanti sangat romantis di acara ulang tahun Tuan Muda. Bahkan, Tuan Muda mengatakan bahwa hari itu adalah hari yang paling berkesan baginya. Tuan Muda pun tak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kinanti yang sudah membuat kejutan untuk dirinya. Meski sebelumnya, terlihat bahwa momen kocak berlangsung di acara ulang tahun Tuan Muda karena Kinanti yang tidak pernah membuat kue, malah membuat kue untuk ulang tahun Tuan Muda, hingga rasanya pun menjadi aneh. Namun, momen romantis pun tetap berlanjut, saat Kinanti bahkan mencium pipi Tuan Muda. Sedangkan Tuan Muda dengan rasa penuh haru, dia pun memeluk Kinanti. Selanjutnya juga terlihat bahwa Tuan Muda menelpon rumah sakit jiwa untuk menangkap Anita. Karena Tuan Muda melihat Anita mencekik Kinanti seperti orang gila, Tuan Muda pun menjadi marah. Sedangkan, di episode selanjutnya, nanti terlihat Tuan Muda keracunan makanan yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Kinanti. Padahal, sudah diketahui, makanan yang dibuat oleh Kinanti sebelumnya dititipkan pada Bijum. Kemudian Bijum pun memberikannya kepada David untuk dibawa ke kantor dan berikan untuk Tuan Muda. Namun, sesampainya di kantor, David pun menitipkannya kepada Amanda. Amanda yang sakit hati kepada Kinanti yang sudah merebut Tuan Muda darinya pun lantas membuat rencana licik. Amanda pun langsung membuka bekal yang sudah disiapkan Kinanti untuk Tuan Muda dan langsung memasukkan obat ke dalamnya, agar nanti Kinanti yang akan disalahkan jika terjadi sesuatu kepada Tuan Muda. Selanjutnya, Tuan Muda akan merasakan sakit perut. Amanda yang ada di sana pun langsung mengambil kesempatan dengan mendekatkan diri kepada Tuan Muda. Tetapi sepertinya Tuan Muda tidak suka dengan perhatian yang diberikan oleh Amanda, sehingga Tuan Muda pun mengusirnya dari ruangannya. Setelah itu, akan terlihat bahwa Tuan Muda yang mengalami sakit perut hebat pun langsung tak sadarkan diri hingga akhirnya dibawakan ke rumah sakit. Selanjutnya, Kinanti tampak akan merasa bersalah karena Tuan Muda diduga keracunan oleh makanan yang sudah dia siapkan sebelumnya. Tetapi, tampaknya Tuan Muda lagi dan lagi percaya bahwa Kinanti tidak akan melakukan hal seperti itu kepada dirinya, apalagi sampai meracuninya. Kinanti yang pergi ke rumah sakit pun terlihat dengan sepenuh hati merawat Tuan Muda dengan telaten seperti yang dilakukan oleh Tuan Muda saat Kinanti sakit dulu. Tampaknya akan ada adegan romantis antara Tuan Muda dan Kinanti. Perlahan tapi pasti keduanya akan tampak sudah saling mencintai. Selanjutnya, akan diceritakan bahwa David sepertinya curiga kepada Amanda yang sebenarnya meracuni Tuan Muda. David pun akhirnya pergi mencari bukti-bukti untuk membuktikan kecurigaannya pada Amanda. Selanjutnya, tampaknya David akan menemukan bukti bahwa Amanda yang meracuni Tuan Muda dan kemudian memberikannya kepada Tuan Muda. Setelah itu, tampaknya Amanda akan memohon dan meminta maaf kepada Tuan Muda hingga Amanda pun tak segan-segan berlutut untuk mendapatkan maaf tersebut. Nah itulah bocoran sinopsis, terpaksa menikahi Tuan Muda, Rabu, tanggal 15 September tahun 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!